Intro Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi dengan saya di channel youtube Nardisu Kali ini saya tidak berbicara tentang pertanian Baik itu tanaman cabai ataupun tanaman-tanaman yang lain seperti padi Kali ini saya ingin berbagi tips kepada teman-teman Tentang vaksinasi yang murah, meriah, dan mudah Untuk anak bebek yang baru datang ataupun yang baru menetas Ada pun pertama-tama yang harus kita sediakan yaitu Air panas Ini air panas yang baru saya masak Kemudian Gula Gula cukup 1 per 4 saja Kemudian air Ini Ini air yang bersih Air yang bersih, boleh air pump Air yang dimasak Ataupun air aqua Kalau yang penting dia airnya harus bersih Kemudian Untuk tempat wadahnya Tempat wadahnya saya Saya pakai ampad Ini untuk ukuran 4 liter air Saya sediakan ampat Untuk ternak bebek Ini Untuk anak bebeknya Gula 1 per 4 Cukup untuk 200 ekor Ini satu kotak Isinya 100 Jadi dua kotak isinya 200 Jadi mengenai vaksinasi Kalau anak bebek yang baru datang Dia sore hari Jangan usahakan langsung Jangan langsung kita buka di malam hari Biarkan saja sampai keesokan paginya Karena Kalau anak bebek yang baru datang Dari penetasan Itu biasanya sampai 3 hari Dia masih tetap tahan Walaupun tidak makan dan tidak minum Jadi Oke lah langsung saja Caranya seperti ini Caranya Ini Gula yang baru saya beli dari Warung sebelah Baru saya beli ini jumlahnya 1 per 4 Kita tuangkan ke air panas Pertama-tama Kita tuangkan Kemudian Kita aduk Sampai cair Tujuan air panas ini Hanya untuk mencairkan gula Supaya ketika Untuk Supaya ketika Ketika kita campurkan ke Air yang di dalam timba Dia Sepat merata Tujuannya untuk melarutkan Kemudian Kita tuangkan Ke air yang sudah kita sediakan Kemudian Kemudian kita aduk kembali Sampai merata Nah setelah merata Kemudian Kita masukkan Air Kedalam Wadah air minumnya Gak mesti harus penuh Satu liter saja Sudah cukup Seperti itu Jadi satu wadah Jadi yang satu liter Vaksin ini Tidak hanya untuk Anak bebek Untuk ayam juga bisa Yang baru menetas Biasanya kalau Ayam-ayam kampung Ya begitu menetas Belum diberikan Vaksinasi Jadi setelah ini Kita Serak Ini kita singkirkan dulu Selain vaksinasi Kita juga harus menyediakan Wadah pakan Ini wadah pakan Yang ukuran 5 liter 5 liter BR Jadi Setelah ini nanti Setelah ini nanti Kita berikan Kita biarkan selama 2 jam Selama 2 jam Setelah Dia menghabiskan Air yang ada di Wadah minuman ini Air yang udah kita Campurkan di gula tadi 2 jam kemudian Baru kita kasih makan Jadi Sebelum kita beri minum Kita beri vaksinasi Jangan dikasih makan dulu Itu sekedar saran Untuk saya Oke langsung saja Kita buka Anak bebeknya Sudah mulai nampak Nah sudah mulai Minum Anak bebeknya Ini kita biarkan aja dulu Selama 2 jam Setelah minumannya nanti habis Barulah kita Beri pakan Saya memberikan pakan BR Untuk BR nya 201 Jadi kalau teman-teman Bertanya Mengenai modal Untuk 1 ekornya 7500 per ekor Jadi kalau 200 ekor 1 juta setengah 1 juta setengah Ditambah Makan Ditambah pakan BR Cukup 1 sak Ini selama Setengah bulan Setengah sak saja Sudah cukup Untuk persaknya Harganya 310 ribu Jadi ditambah Ditambah lagi Vitamin Vitamin harganya 30 ribu Jadi total-total Untuk 200 ekor Kita harus punya modal 1 juta 800 Ditambah Hongkos Hongkos kirimnya 50 ribu Jadi 1 juta 800 Sudah bisa Kita memelihara bebek Sebagai gambaran Kalau Insya Allah selamat semua Kita kalikan harga 30 ribu saja Dalam Per ekornya Itu harga 30 ribu Sudah normal Bisa naik Dan Kalau turun Tidak mungkin Karena harga pasar Jual bebek ini Sangat lumayan 200 ekor Kali 30 ribu Sudah 6 juta Nominal Uang yang Sudah di depan mata Jadi kalau Dikalkulasikan Kita bisa Merauk keuntungan 4 juta rupiah Untuk 200 ekor Jadi ini Adalah Motivasi Sekedar saran Untuk teman-teman Yang ingin Berternak bebek Kalau masih Pemula Saran saya Kita jangan Berharap tinggi-tinggi Untuk ternak bebek ini Kita coba Aja dulu 50 ekor Ataupun 100 ekor Saja Kita coba Untuk Berternak Yang baik Seperti apa Jadi setelah Nanti sudah Senior Kita bisa Ternak bebek Dengan jumlah Yang banyak Kalau musim lalu Saya ternak bebek 700 ekor Jadi Karena saya Berpikir Sekarang ini Musim Padi Sudah mau Balik damen Ada rencana Sudah peraturannya Sudah dibuat Jadi saya Tidak perlu Tidak Tidak mau Memelihara Yang banyak Saya memelihara Bebek Karena Saya memanfaatkan Alam di sekitar saya Kebetulan Saya petani Dan di belakang Dan di belakang rumah Ada hamparan sawah Tidak lebar memang Paling sekitar 12 hektaran Jadi untuk Masalah Apa namanya Untuk masalah Pengangonan Ini nanti Ini nanti kan Selama Satu Selama setengah bulan Kita kurung Kita kurung Kemudian nanti Setelah habis panen Barulah kita lepaskan Di area persawahan Jadi untuk 200 ekor Kalau kita ingin Melepaskan di persawahan Setidaknya Kita punya lahan Seluas 10 hektare Untuk 200 ekor Jadi kalau Tidak Tidak lebih dari 10 hektare Maka kita Tidak bisa Melihara 200 ekor Bisa-bisa Cuman Yang dikhawatirkan Pakan dia Terbatas Karena kita Mengharapkan Mengandalkan Pakan yang ada Di persawahan Dari Bekas-bekas Padi Ataupun Tumbuh-tumbuhan Padi yang baru Kemudian Keongmas Dan Pakan-pakan Yang ada Di persawahan Saja Jadi inilah dia Selain wadah minum Kita juga harus Menyendiakan Lampu Ini Lampu Seperti ini Lampunya Lampu pijar Jangan lampu Yang warna putih Ini lampu pijar Warna kuning Karena Kalau lampu ini Dia Suhu panasnya Cukup tinggi Kalau untuk 200 ekor Cukup Menggunakan 200 wad Ini dia Nanti kalau malam Gunanya ini Untuk menghangatkan Ketika di malam hari Karena kalau Masih kecil Segini Dia masih rentan Kalau seandainya Kedinginan Apalagi Datang hujan Maka dia Rentan mati Selain itu juga Untuk menjaga Supaya nyamuk Tidak datang Karena nyamuk juga Membawa dampak Negatif Untuk pertumbuh Kembangnya Bebek Kebetulan Saya Memelihara ini Ada Kandang Ini bekas kandang Kerbau Punya orang tua Saya dulu Jadi ini Saya manfaatkan Untuk peternak Bebek Ini 10 hari Saja Kita kandangkan Paling lama Maksimalnya Setengah bulan Kita kandangkan Jadi untuk perhitungan Ketika Padi yang disawah Di areal kita Sudah mulai Mulai menunduk Kalau diperkirakan 20 hari lagi Sudah mau panen Disitulah kita Memesan Memesan Anak bebek ini Karena begitu Dipesan Tidak langsung Datang Kita harus Pesan dulu Minimal Dia 1 minggu Baru Baru Bisa diambil Anak bebeknya Jadi Setengah bulan Kita Pelihara di rumah Atau minimal 10 hari Barulah kita lepaskan Karena Menerak bebek ini Kalau dikurung Saja Pakannya harus Dari kita Semua Kita gak mampu Oke lah Cukup sekian Tips dari saya Narizu Semoga teman-teman Yang menonton video saya Bisa terinspirasi Setidak-tidaknya Bisa mencoba Kalau teman-teman Suka dengan video saya Silahkan di like Kalau Teman-teman Ingin berdiskusi Tanya jawab Kita berdiskusi Ketik komentar di bawahnya Kalau kira-kira Teman-teman semua Menganggap video saya Ini bermanfaat Silahkan di subscribe Dan saya ucapkan Terima kasih Saya Sudahi Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Saya mengamati dulu Anak-anak bebek ini Yang lucu-lucu Bye-bye Terima kasih telah menonton